Intro Saudara ku, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan Orang yang beriman Mengapa? Orang yang beriman itu selalu punya harapan Dan harapan itulah yang membuat orang punya gairah kehidupan Itulah sebabnya orang yang beriman biasanya punya semangat untuk hidup Dari situlah harapan Harapan itu penting sekali dalam kehidupan kita Karena harapan itu yang membuat kita punya alasan untuk bangun pagi Saudara ku, hari ini saya bangun Karena saya berharap saya bisa memberi sesuatu untuk orang-orang di sekitar saya Saya berharap saya masih bisa memberikan kontribusi untuk komunitas di sekitar saya Saya berharap saya masih bisa menelpon dan memberikan kata-kata dorongan untuk sahabat-sahabat saya Harapan itulah yang membuat saya bangun pagi dengan semangat Bagi saudara-sahabat yang kehilangan pengharapan Waspadalah Karena orang yang paling berbahaya dalam hidup ini adalah orang yang kehilangan pengharapan Mengapa? Putus asa bisa membuat orang putus nyawa Saya baru pulang dari kota Kupang Dan saya baru sadar bahwa ada kerumunan banyak orang di samping jembatan Karena ada pemuda yang loncat dari jembatan Menjatuhkan diri karena putus asa Orang yang putus asa ini berbahaya Dan hanya ada satu yang bisa membuat orang bangkit dari keputus asaan adalah pengharapan Harapan datang dari mana? Dari keyakinan kita Makanya saudara yang sedang putus asa Yang sudah sampai kepada satu titik Ya nasib, ya nasib Saudara perlu menghidupkan pengharapanmu Dengan cara kuatkanlah imanmu Amin saudaraku Tuhan memberkati Tuhan memberkati